Data-sakultas batas, kita ikuti terus-menerus, menggunakan dua data utama. Yang pertama adalah data yang kita ambil dari... Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menyatakan hingga hari ini, 7 Oktober 2023, tak ada asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang melintasi batas negara terdekat seperti Malaysia. Hal ini merujuk data pemantauan dari ASEAN Specialized Meteorological Center, ASMC. Yang berlokasi di Singapura, serta data milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, PPI, KLHK, Laksmi Duwanti. Mengatakan pihaknya secara khusus memantau terjadinya kebakaran hutan pada minggu keempat bulan September 2023, yakni pada tanggal 26, 28 hingga 7 Oktober. Hasil pemantauan dari data ASMC dan BMKG, menyatakan tak terdeteksi terjadinya asap lintas batas. KLHK mengatakan memang ada konsentrasi asap pekat pada lokasi terjadinya kebakaran hutan di daerah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Namun meski ada potensi asap lintas batas, tapi berdasarkan data, asap tersebut terpantau hanya berada di wilayah Indonesia, pasalnya lanjut Laksmi. Jika terjadi asap lintas batas, maka satelit Himawari milik BMKG dan ASMC akan memberikan alert atau peringatan untuk menginformasikan kejadian tersebut, sebelumnya otoritas. Malaysia mengirimkan surat ke Indonesia terkait asap kebakaran hutan Indonesia yang melintas di negaranya. Surat itu ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar. Dalam surat itu Malaysia keberatan bahwa asap kebakaran hutan di Indonesia telah sampai di Malaysia. Kondisi ini disebut menimbulkan polusi udara di negeri jiran, karena itu Malaysia meminta Indonesia menangani secara serius kebakaran hutan dan lahan. Bahkan Malaysia menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan jika Indonesia membutuhkan. Kita memantau khususnya sejak terjadinya kebakaran hutan yang cukup banyak pada minggu keempat bulan September kemarin. Jadi 26-28 September hingga sampai dengan hari ini 7 Oktober tadi pagi, jadi yang akan saya sampaikan ini datang tadi pagi ya, dan 7-7 itu tidak terdeteksi adanya asap keuntas bakar. Memang ada konsentrasi-konsentrasi asap terat di lokasi-konsentrasi di mana terjadi kebakaran hutan, khususnya di daerah Semantar Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Penangku. Ada potensi, tapi memang berdasarkan data itu belum ada. Karena kita pasti akan ada alert atau akan ada indikasi. Kita akan diinformasikan baik dengan oleh Mawari maupun oleh ASNK. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!